Intro Video kali ini, saya akan membahas tentang macam-macam instrumen investasi Ada deposito, reksadana, emas, property, peer-to-peer lending, saham, obligasi, paluta asing, dan cryptocurrency Selamat menonton videonya, semoga bermanfaat Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam instrumen investasi dan trading Saya akan menjelaskan dari awal, mulai dari pengertian, terus macam-macam investasi dan trading Kemudian, apa saja perbedaan dari investasi dan trading Yang pertama, apa itu investasi? Investasi adalah penanaman modal pada suatu perusahaan atau proyek tujuannya untuk memperoleh keuntungan Kalau menurut saya, orang yang melakukan investasi itu disebut investor Investasi adalah orang yang menanamkan modal dalam suatu produk tertentu Atau dalam suatu perusahaan tertentu, dalam suatu barang, aset Yang nantinya secara jangka panjang akan menghasilkan return atau keuntungan Sementara trading merupakan pertukaran perdagangan barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain Jadi, dalam trading itu ada jual dan ada beli Kemudian, ini adalah perbedaan investasi dan tradingnya Dari secara waktu atau periode, investasi itu dilakukan dalam jangka panjang Dari bulanan sampai bertahun-tahun sampai pensiun juga bisa Baru diambil uangnya Kemudian, untuk trading itu hanya jangka pendek Hitungan detik sampai hitungan minggu Kalau mau tahan sampai berminggu-minggu, biasanya itu namanya floating Jadi, floating itu adalah menahan posisi trading dalam jangka waktu yang lama Kemudian, secara analisa, kita menganalisa di investasi itu fundamental Kemudian, di trading itu 90% technical, 10% fundamental Karena, di trading itu analisis fundamentalnya itu jarang Hanya mungkin ketika ada news atau berita pasar Kemudian, pelaku pasar dalam investasi Pelakunya disebut investor Kemudian, dalam trading disebut trader Tingkat risiko dalam investasi Dari rendah sampai tinggi Sementara trading, tingkat risikonya moderat sampai tinggi Tujuan investasi untuk menggandakan profit atau keuntungan Kemudian, tujuan trading untuk akumulasi Jadi, sehari misalnya dapat $10 Kemudian, hari kemudian dapat $10 Prinsipnya, dalam investasi Beli dan tahan Artinya, ketika kita membeli produk investasi Atau membeli aset di dalam investasi Kemudian, kita akan membiarkannya sampai Jangka waktu beberapa bulan Bahkan beberapa tahun Bisa juga kita menabung secara rutin Dengan strategi dollar cost averaging Kalau prinsip dalam trading Kita beli dan kita jual Jadi, ketika kita beli Misalnya jam 7 pagi Kita beli Beli mata uang Dalam forex Kemudian, kita jual Di siang harinya Itu bisa dalam Hitungan beberapa jam Bahkan beberapa menit Beberapa detik juga bisa Dalam trading Kita beli dan jual dengan sangat cepat Dan sudah ada platform online yang menaungi Untuk kita trading Di tiga platform Misalnya, forex Saham Dan cryptocurrency Kemudian, alat analisa Investasi Kita melihat laporan keuangannya Misalnya, fun fact sheet Atau prospectus Kemudian, max drawdown Selama beberapa hari terakhir Kemudian, kita melihat neraca Grafik jarang dilihat Karena di investasi Jarang sekali analisa teknikal Kemudian, dalam trading Itu karena ada analisa teknikal Di dalam analisa teknikal itu Kita melihat candlestick Candlestick itu Adalah Suatu Batang yang Bergerak Naik dan turun Di dalam chart Kemudian Indikator Indikator itu adalah Pembantu kita Untuk menganalisa Pasar Dengan analisa teknikal itu Kemudian, pola Polanya Apakah harga akan naik Atau harga akan turun Kemudian, menggunakan grafik Oke, next Macam-macam Instrumen investasi Ada Deposito Kita Sudah Sering mengenal Deposito Biasanya ada Deposito di bank Biasanya Kemudian, ada Emas Pada umumnya Kita investasi emas Dalam bentuk logam mulia Tapi, bisa juga Emas perhiasan Kemudian, nabung emas Sekarang, di Tokopedia Juga, sudah ada Nabung emas Kemudian, di aplikasi Gojek Sudah ada Google investasi Yang ketiga Yang ketiga adalah Reksadana Reksadana Adalah Suatu Produk Yang Kita bisa beli Dan Produk itu Kita dapat Menyimpan di Bank kustodian Namanya Dan dikelola oleh Manager investasi Kemudian Obligasi Obligasi adalah Surat utang negara Sukuk dan SBR Juga masih Hampir sama Dengan obligasi Hanya saja Sukuk itu syariah Kemudian SBR itu Saving bond retail Yang ada Jatuh temponya Keuntungan di Obligasi dinamakan kupon Kemudian Property Kita sudah Sering mengenal Property Oh, property itu Rumah Tanah Dan kos-kosan Contohnya seperti itu Kemudian ada Peer-to-peer lending Atau P2P lending Sistemnya kita Ada lender Dan drower Kemudian ada Saham Itu Kepemilikan suatu Perusahaan Saham itu Valuta asing Atau Biasa orang Sebut forex Jadi Valuta asing Adalah Mata uang Asing Yang diperjual Belikan langsung Bukan di Money changer Tapi Kita mengenalnya Forex itu Trading Biasanya Kemudian ada Cryptocurrency Mata uang crypto Kita mengenal Disini Ethereum Kemudian Bitcoin Yang paling terenal Itu Bitcoin Contohnya Saya tidak akan Menjelaskan Semua Instrument Investasi Secara detail Tapi saya akan Menjelaskan Secara Garis besarnya Saja Nanti Akan saya buat Video-video Selanjutnya Secara detail Oke Yang pertama Deposito Deposito Berjangka Diterbikan Dengan atas Nama perorangan Maupun lembaga Pihak bank Yang memberikan Bunga Kepada Tabungan Deposito Kita Artinya Kita Menyimpan Uang Dalam Di bank Atas nama Kita Kemudian Bank Memberikan Bunga Yang mana Akan Dalam Beberapa Bulan Kedepan Akan Menghasilkan Keuntungan Dan Tidak Boleh Diambil Sebelum Jatuh Tempok Karena Deposito Itu Mengharuskan Kita Untuk Menyimpan Uang Dalam Waktu Tertentu Misalnya Satu Tahun Apakah Delapan Bulan Apakah Dua Tahun Seperti Itu Untungannya Sudah Jelas Seperti Tabungan Deposito Ini Cuma Kalau Deposito Berjangka Itu Kita Mendapatkan Keuntungan Untuk Kedepannya Dan Deposito Ini Sudah Dijamin LPS Lembaga Penjamin Simpanan Oke Sekarang Emas Jadi Emas Adalah Unsur Kimia Dalam Table Project Yang Memiliki Simbol AU Dan Nomor Atom 79 Kalau Di Instrumen Manta Uang Atau Korek Itu Emas Itu Simbolnya X AU Jadi Ada X X Di depan Harga Emas Ditentukan Berdasarkan Naiknya Harga Emas Dari Grafik Dengan Simbol XAU USD Artinya Harga Emas Itu Di Pairkan Atau Digabungkan Dengan Mata Uang USD Atau USD Cara Investasi Emas Bisa Dibeli Dengan Emas Batangan Contohnya Logam Mulia Kemudian Nabung Emas Nabung Emas Ini Ada Di Tokopedia Dan Go Investasi Yang Saya Lihat Di Aplikasi Gojek Kemudian Ada Emas Perhiasan Cincin Gelang Gitu Kemudian Trading Emas Sistem Margin Dan Leverage Trading Emas Bisa Dilakukan Di Meta Trader 4 Dan Meta Trader 5 Kadar Kadar Emas Perhiasan Jadi Kalau Emas Perhiasan Itu Ada Dari 9 Karat Sampai 24 Karat Artinya Kalau 24 Karat Itu Hampir 100% Emas Murni Biasanya Ini Di Logam Mulia Kemudian Semakin Rendah Karat Berarti Kadar Emas Semakin Berkurang Di Reksadana Reksadana Adalah Wadah Adalah Pola Pengelolaan Dana Dan Modal Bagi Sekumpulan Investor Untuk Berinvestasi Dalam Instrumen Investasi Yang Tersedia Di Pasar Modal Jadi Pasar Modal Ini Ada Saham Ada Reksadana Dan Ada Obligasi Reksadana Ini Instrumen Untuk Menghimpun Dana Dari Investor Atau Dari Masyarakat Yang Ditempatkan Dalam Portofolio Efek Oleh Manager Investasi Dan Dana Direksadana Ini Disimpan Oleh Bank Pustodian Kalau Deposito Kan Dari LPS Lembaga Penyamin Simpanan Kalau Reksadana Oleh Bank Pustodian Macam-macam Reksadana Reksadana Ada Reksadana Pasar Uang Ada Reksadana Pendapatan Tetap Reksadana Pendapatan Tetap Ini Contohnya Obligasi Yang Tadi Saya Jelaskan Kemudian Sukup Kemudian Yang Ketiga Reksadana Campuran Reksadana Campuran Ini Adalah Campuran Dari Reksadana Pasar Uang Pendapatan Tetap Dan Saham Kemudian Ada Reksadana Index Dan Reksadana Terproteksi Untuk Lebih Detail Tentang Reksadana Saya Akan Buat Video Selanjutnya Tentang Reksadana Nah Ini Cara Investasi Reksadana Bagaimana Cara Investasi Reksadana Bisa Download Bibit Di Playstore Kemudian Bisa Dapat Cashback Rp25.000 Dengan Memasukkan Kode Referral Rangsung Pasar Uang Syariah Investasi Dari Reksadana Ini Murah Bisa Dimulai Dari Rp100.000 Bisa Dicairkan Sekapan Saja Bahkan Kita Cuma Sebulan Investasi Kemudian Kita Ambil Itu Bisa Kemudian Bebas Pajak Tidak Seperti Deposito Yang Tadi Saya Jelaskan Reksadana Ini Bebas Pajak Kemudian Tanpa Biaya Komisi Ini Keunggulan Dari Reksadana Kemudian Obligasi Obligasi Adalah Isilah Dalam Pasar Modal Yang Artinya Surat Pernyataan Utang Kalau Menurut Saya Obligasi Adalah Surat Utang Negara Jadi Penerbit Obligasi Adalah Pihak Yang Memiliki Utang Dan Pemegang Obligasi Pihak Yang Berpihutang Dalam Obligasi Biasanya Tertulis Jatuh Tempo Jadi Ada Jatuh Tempo Pembayarannya Tangga Berapa SBR Dan Sukuk Yang Di bawahnya Juga Ini Itu Tidak 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 Beda Jauh Dengan Obligasi Karena Kalau Sukuk Itu Bedanya Kalau Sukuk Obligasi Berbasis Syariah Yang Dikelole OJK Dan Dewan Pengawas Syariah DPS Kalau SBR Surat Berharga Negara SBN Khususus Investor Retail Sekarang Sudah Banyak Platform Online Yang Mendukung Untuk Masyarakat Atau Investor Pemula Berinvestasi Property Kalau Property Kita Dengar Property Saja Kita Wah Property Itu Mahal Property Seperti Kos-kosan Rumah Kemudian Tanah Itu Termasuk Property Ada Bangunan Ada Tanah Property Itu Dikenal Sebagai Entitas Dengan Kepemilikan Seseorang Atau Kelompok Orang Atas Suatu Hak Eksklusif Real Property Tanah Kayak Pribadi Barang Harta Benda Seperti Itu Saya Tidak Menjelaskan Detail Tentang Property Karena Saya Tidak Berinvestasi Di Property Kemudian Peer To Peer Lending P2 Peer Lending Ini Saya Baru Dengar Tahun Ini Tentang P2 Peer Lending Karena Ini adalah Investasi Yang Termasuk Baru Bukan Investasi Lama Kalau Ingin Investasi Di Peer To Peer Lending Itu Ada Namanya Aplikasi Amarta Kemudian Investree Aset Ku Modalku Itu Untuk Mendukung Peer To Peer Lending Saham 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 Itu Adalah Kepemlikan Suatu Perusahaan Untuk Berdagang Saham Kita Ada Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dan Untuk Berinvestasi Di Saham Kita Mendaftar Ke Perusahaan Sekuritas Kalau Di Aplikasi Atau Di Web Itu Ada Namanya Indoprimer Atau Ipot Kemudian Pilip Sekuritas MNC Sekuritas Kemudian Ada Aplikasinya Ajaib Kalau Mau Investasi Di Ajaib Bisa Masukkan Kode Referral Bima 698 Kemudian Valuta Asing Atau Orang Mengenal Forex Jadi Pertukaran Perdugan Mata Uang Asing Atau Di Sd Sebut Forex Mata Uang Yang Di Perdagang Di Forex Itu Ada Banyak Tapi Yang Sering Di Perdagang Dan Paling Sering Di Perdagang Ini Namanya Mata Uang Mayor Mata Uang Mayor Ada 8 Yaitu US Dollar Euro Jepenisien Great Sponsoring Swiss Frank Canadian Dollar Australian Dollar Dan New Zealand Dollar Aplikasi Trading Forex Itu Ada Meta Trader Perusahaan Dalam Forex Dinamakan Broker Kalau Saham Itu Sekuritas Kalau Forex Itu Broker Untuk Lebih Detail Tentang Forex Saya Akan Buat Video Video Selanjutnya Kemudian Crypto Currency Ini Crypto Currency Ini Mata Uang Crypto Sudah Lama Crypto Currency Ini Yang Paling Terkenal Itu Bitcoin Kemudian Ada Ethereum Ripple Litecoin Ini Termasuk Crypto Currency Nah Itu Tadi Instrumen Investasi Dan Trading Tunggu Detail Video Selanjutnya Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Comment Video Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai Sampai Sampai